Mbak Sis, bisa minta tolong? Saya pikir kan pelet-pelet udah biasa kan bagi saya kan? Nyatat orang, saya iseng lah tanya, berani berapa bapak? Berapapun yang Sis bilang namun nyanyi saya berani pak ya? 1M berani gak? Nomor rekening berapa? Itu bener itu! Alright, boys and girls! Kita kembali lagi di Let's Soul! Jadi kali ini, tamuku adalah teman lamaku! Kalian ingat suplikan yang ini? Nah, perkenalkan Sis Dian! Halo! Jadi Sis Dian, gimana kabarnya? Kita lama sekali gak ketemu terakhir 2019 kan ya? Alhamdulillah sehat! Alhamdulillah! Jawa sendiri sehat? Saya tidak sehat mental! Jadi definisi Jembo Tegar dirumnya ambil Ah, waduh tau banget ya! Paranormal tuh seperti itu tuh! Dia kita gak usah ngapa-ngapain, tahu ketahuan sama dia gitu! Jadi rumahnya Jendengan tuh kan Semarang Barat ya? Daerah mana itu mbak? Ngalian! Ngalian ya? Ngalian sampai ke Semarang Timur, gimana perjalanannya? Panas! Panas ya? Apalagi ini puasa-puasa juga ya? Aduh! Hmm... Sis Dian! Kita ketemu waktu itu 2019! Kita bikin video di kuburan Yung Hoa ya? Oke itu ya? Kuburan Sina! Gila itu bener banget suaranya kedengeran lho! Sis Dian ini dia cuman manggil suara gitu! Abis itu suaranya beneran muncur! Kalau boleh tahu, sis Dian ini jadi paranormal sejak kapan nih mbak? Kalau jadi paranormalnya itu pekanya dulu ya, pekanya itu udah dari kecil sih sebenarnya, karena dari kecil tuh untuk pekanya tuh tidak langsung bisa melihat sosok secara jelas seperti sekarang, tapi dulu melalui proses satu persatu kepekaannya, dari telinga dulu. Oh dari telinga dulu? Telinga dulu, jadi saya tuh dulu jaman waktu masih kecil pekanya di telinga, jadi ketika ada orang, orangnya manusia ya, ataupun makhluk astral di belakang saya, itu jarak 10 meter di belakang saya atau dimanapun, saya langsung kerasa ngepeka gitu. Oh jadi katakanlah kita lagi ngobrol gini, tiba-tiba di sebelah itu ada hantu itu langsung... langsung kerasa gitu, walaupun saat itu tidak bisa melihat, dan aku nggak ngerti bahwa itu adalah salah satu step by step terbukanya indera kelima sebelum indera mata batin itu tadi. Jadi semua perlu proses ya, bahkan saya sendiri pun tidak langsung melihat dengan menggunakan mata dohir atau dengan indera ke-6, tapi step by step dulu. Dari telinga dulu, kemudian saya peka di kulit, kemudian saya peka di penjiuman, baru sampai di titik ini, 5 inch saya sudah peka, saya bisa melihat astral dari mata saya ya, dalam bentuk materi fisik. Itu kayak turunan gitu atau? Turunan. Turunan ya? Oh berarti bapak dulu atau ibu mungkin? Kayak kalau bapak dan ibu saya sendiri justru malah tidak ada bakat, tapi kayak lompatan genetik dari imbah saya, kemudian ke saya langsung. Jadi tanpa melalui proses bapak ibu atau pak ibu saya, tapi langsung kepada saya sebagai jujunya. Jadi lompatan genetik bakatnya gitu, bisa. Kalau Frisley kan katanya dia indigo tuh dari orang tuanya dulu pertama atau gitu? Ada sih sebenernya, kayak gitu ada gitu. Indigo keturunan memang ada dari turun-temurun dari bapak juga ada, tapi kalau lompatan genetik genetik saya tuh ada. Jadi ini maksudnya nanti ada yang menyebutnya ilmu laduni karena bapak ibu saya tidak itu, tidak mengalami seperti saya gitu. Atau indigo biasa orang-orang menyebutnya indigo murni atau apa sih bahasanya gitu. Karena kan saya langsung punya bakat tanpa bapak ibu saya, tanpa menitis dari bapak ibu saya, tapi dari imbah gitu. Tapi ngomong-ngomong soal paranormal dan indigo, ini sis Dian pengennya dipanggil paranormal atau indigo nih? Para psikolog. He? gimana? Para psikolog. Para psikolog itu apa itu mah? Para psikolog itu ya seseorang yang menepuni bidang perdukunan atau klinik, tapi juga sebagai psikologi. Jadi nggak saklok saya sebagai dukun ya bahasa kasarnya ya, atau tidak saklok sebagai paranormal. Tapi saya juga nyambi belajar mendalami pemberdayaan manusia melalui basis pikiran juga gitu. Bisa diperjelas lebih simple itu kayak gimana? Kalau psikolog kan orang awam seperti kan taunya kayak, oh psikolog berarti aku stress aku datang ke psikolog gitu. Please help me, sorry gitu. Kalau ini berarti kurang lebih seperti itu juga? Seperti itu juga, tapi masih ada hubungannya dengan klinik-klinik. Contoh misalkan orang dengan apa ya, ketidakstabilan emosi karena satu sihir atau pelet atau segala macem. Itu kan juga sama seperti orang stress secara apa ya namanya, medis ya. Nah saya juga menekuni itu gitu. Ngomong-ngomong soal klinik dan psikolog, orang stress yang karena disebabkan karena... Sesuatu hal non medis. Sesuatu hal non medis. Jujur, mungkin dulu ya aku kan bener-bener on fire ya. Kayak, wah aku nggak takut sama apapun gitu. Maksudnya yang berbau hantu kalau manusia takut. Nah itu sis Dian, ini tuh seiring berjalannya waktu, itu tuh aku pernah ngalamin yang namanya bener-bener jenuh. Jenuh banget. Temen-temenku bilang, wah itu gara-gara kamu kebanyakan datang ke tempat angker tuh, terus kamu masuk rumah nggak langsung bersihin badan, akhirnya rumahmu jadi singgum, akhirnya kamu jadi jenuh. Itu emang ngaruh ya? Nggak gitu sih maksudnya. Oh nggak gitu. Beda gitu. Kalau kejenuhan kan murni karena kita kan mungkin melakukan rutinitas yang sama berulang kali kejenuhan itu kan. Terus itu juga bisa dikarenakan, gue ini ngapain sih pencarian jati diri gitu loh. Kita menekuni suatu bidang yang selama ini kita pikir suka, kita pikir ini adalah passion kita, tapi ternyata kita kok gini-gini aja sih? Kok aku nggak ada perubahan yang signifikan? Kok kayaknya kurang ya? Nah itu kejenuhan dari situ juga bisa. Oh Alhamdulillah ternyata dulu jenuhku tuh bukan gara-gara hantu gitu. Gak ada, kalau misalkan hubungannya karena kita sering datang ke tempat angker terus balik tidak membersihkan badan, itu jatuhnya bukan karena kejenuhan. Bukan pada kejenuhan, jatuhnya pada kita gangguan. Yang satu, gangguan sulit tidur, kelisah di malam hari, memang di supernatural ada gangguan seperti itu karena kita tidak membersihkan diri setelah datang dari tempat-tempat angker. Tapi biasanya gangguan itu terjadi ketika kita tidur. Jin itu kan mengambil celah ketika kita tidak sadar seperti ini. Biasanya kalau misalkan kita dari tempat angker tanpa membersihkan diri dulu atau ketika kita ke tempat angker tidak minta izin, biasanya kita diganggu saat kita tidur. Contoh gampangnya mimpi buruk, kemudian ketindihan segala macem itu bisa. Tapi kalau kayak gitu disambungin ke karena jenuh, gak nyambung bagi saya. Gak nyambung. Berarti aku yang negative thinking ternyata ya, pikirannya harus hiling-hiling kintil gitu. Biar gak negatif terus gitu. Ngomong-ngomong soal kita berdua kan berkecimpung di dunia yang sama, perkelanian. Cuman kalau aku kan orang awam, kalau sisdian ini kan paranormal ya. Orang yang punya kemampuan lebih terkait dengan kemampuan indigo atau paranormal yang tadi sisdian bilang dari kecil. Itu kalau untuk sampai ke step paranormalnya ini di umur berapa mbak? Coba itu dulu nih. Di umur 15 tahun. Itu udah langsung terjun ke dunia paranormal? Iya, itu aku sih dulu gak fokus di klinik ya dulu ya. Karena aku sibuk untuk ngisi kegiatan di sekolah, kemudian kerja part-time. Jadi tidak ada pikiran. Apalagi waktu itu aku terikat agensi entertain model waktu itu ya. Jadi gak ada waktu buat aku ngasah atau buat untuk bermanfaat buat orang, gak ada. Tapi tiba-tiba saya juga gak tahu suatu saat ada panggilan. Ngebet banget kok aku pengen ke pantai ya? Kok aku pengen harus punya selendang warna hijau ya? Intinya ada panggilan rohania bahwa aku tuh harus melakukan itu atau membeli barang-barang tersebut gitu loh. Padahal yang sebelumnya aku gak pernah berpikir. Setelah aku coba pelan-pelan nabung dibantu dengan bapakku, almarhum bapak angkat. Mulai dari beli selendang warna biru dan hijau, kemudian segala macam hal yang bagi aku gak wajar aku pengen gitu loh saat itu. Terus tiba-tiba suatu malam kok aku pengen beli karpet warna hijau ya? Aku ngomong beli karpet warna hijau buat apa? Gak tahu, beli aja pokoknya. Setelah aku beli, ternyata ada pasien dateng. Itu aku gak tahu. Tiba-tiba pasien, mbak, zaman dulu kan gak ada nih HP gitu kan. Jadi ngasih foto klien ku tuh pakai foto, foto itu loh, cetak. Ada pasien dulu, itu pertama kali, 15 tahun. Kok ini orang minta tolong ke aku ngapain sih? Gimana sih? Karena aku sendiri gak ngerti gitu loh. Aku kudu apa dengan pasien ini? Aku harus apa? Aku harus gimana? Gak tahu. Tapi lama-lama kayak ada, udah kamu harus gini, panggilan hati gitu loh. Dibimbing kamu kudu gini, kudu gini, sampai pada SMK. Saya dapat secara kebetulan pacar saat itu ya. Pacar saya juga ternyata mendalami dunia spiritual ini. Punya guru, akhirnya saya ikut belajar di gurunya. Dari situlah melata pelan-pelan, pelan-pelan. Walaupun tidak seperti sekarang ya, pelan-pelan pokoknya. Berarti sejak umur 15 tahun itu ya? 15 tahun itu. Terus itu pasien pertamanya itu diapain waktu itu? Saat itu sakit sih. Sakit bertahun-tahun. Memang kena santet. Jujur ya, aku gak ngerti tuh. Wah kudu gimana nih? Kudu apa? Ya aku cuma pegang dia doang. Udah besok sehat. Kok bener sehat? Iya. Gak tahu. Ya aku gak tahu mungkin karena sugesti atau apa. Aku juga gak tahu ya. Tapi karena udah kamu pegang aja, yakinkan aja. Kita beri semangat dia. Kita udah besok sehat gitu. Bacanya doa, gak ada doa. Karena dulu saya belum melakukan lelaku. Ya cuma bisa dipegang. Sambil dilulus. Udah laki-laki saat itu pasiennya. Itu sangat tidak logis. Tidak logis tapi nyata gitu. Tapi nyata. Jadi dulu omku tuh pernah tuh di daerah Banyuwangi mungkin. Jadi dia tuh naik motor malem-malem. Ngantau apa gimana? Masuk ke sawah. Patah kakinya. Patahnya tuh bukan patah retak. Patahnya patah permanen ya. Bukan permanen ya. Patahnya tuh patah krua. Yang harusnya tulang kayak gini. Dia jadi kayak gini. Terus ada orang pinter daerah itu cuma dipijetin doang. Terus dipukul agar itu. Meja sebalik, leh. Pulang. Iya. Itu ketok magic. Ketok magic gitu. Gak tahu ya. Tapicito ceritanya kayak. Wow kilow second. Apa ya. Kita juga ga tahu kuasa Tuhan sih. Aku juga waktu itu benar-benar aku. Benar-benar belum lelaku sama sekali. Dan gatau kudulu apa nih. Gua apain nih pasiennya itu. Gak tahu. Bener asal. Pegang aja gitu. Jalan. Gak tahu sih sekarang kabarnya gimana sih. Lalu udah lama banget. Udah lomo banget ya. Terus abis itu setelah laku kegiatannya sis Dian ini sehari-hari ngapain nih? Sekarang? Sehari-hari sih aku lebih fokus di dunia spiritual tapi tidak mendalami sepanapannya lagi. Tidak terlalu mendalami kayak dulu sih. Jadi saya lebih aktif di wirid, di riadohnya, terus untuk masalah kliniknya Masih, tapi tidak sesering dulu sih kalau sekarang. Kalau dulu kan melekat banget di bawah saya, sis Dian siapa? Sis Dian Dukun gitu. Sis Dian Dukun. Berarti sekarang tuh mendalami kayak gitu sambil kalau misalnya ada pasien dateng gitu, ya... Tetep, tetep jalan. Tetep jalan. Tapi kalau untuk terlalu saklek kayak dulu, enggak. Ya karena mungkin aku merasa sekarang udah banyak generasi yang udah Baru yang udah menjalani hal-hal yang sama, jadi mungkin biar digantikan oleh mereka sih. Kita yang tua-tua biar yang spiritualnya aja. Loh sis Dian masih muda pak bilang tua-tua nih. Kalau tua tuh, biasanya kalau Dukun itu udah, wah kakek-kakek gitu, aduh masih atap gitu dia tuh. Sepuh gitu. Terus, sejak umur 15 sampai sekarang, setelah berkecimpung di dunia yang perkelenikan, perhororan, pernah nggak sih ngalamin suatu pengalaman yang kayak, wah ini ajaib atau wah ini bener-bener horor, wah ini bener-bener luar biasa buatku gitu, yang terkait dengan kelenik-kelenik kayak gitu? Banyak. Banyak. Jadi perjalanan spiritual batiniah ya, kalau mungkin orang-orang awam, teman-teman Jokal di luar sana, yang pakai logik, ini nggak masuk di logik gitu kan. Tapi yang namanya spiritual supernatural itu sebuah dimensi yang mahal luas, tidak ada batasan sekat gitu kan. Kayak internet gitu ya? Iya. Jadi saat itu, saya mengalami perjalanan spiritual di tahun 2017 atau nggak, 2018 saat itu. Jadi, saya saat itu sedang wirid, wirid selawat sajarah atau nur buah, ada salah satu sosok, dia mengaku namanya Jin Ifrit, siap nabar namanya saat itu. Dia pengen masuk ke Islam, hak itu. Kemudian dia ganti nama Muhammad Ali Abraham, siapa saat itu ya, saya juga lupa. Kemudian dia bermanifestasi, memanifestasikan energinya menjadi batu, mustika, mata dewa, hitam. Oh berarti dia Jin Ifrit ini berubah jadi batu gitu? Yang sering sih setiap pakai di kalung itu? Iya. Dulu tau ya? Aku lihat di Instagram. Iya. Dulu kan saya pakai kalung gede banget, itu manifestasi dari Ifrit saat itu. Sekarang masih dipakai, sering dipakai? Sekarang hilang. Hilang? Mungkin belum udah, udah bukan makom saya lagi untuk menjaga ya. Saat itu, anehnya, kalung masih terpakai, tapi batunya udah nggak ada. Oh gitu ya? Hilang. Oke, terus, terus, terus. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan spiritual rohaniah, meragau subma ke dimensi. Saya coba iseng-iseng kan? Iseng-iseng dengan saat itu guru spiritual saya, saya diajak ke, ini mungkin nggak logis ya, ke segitiga bermuda. Saya pengen lihat, kenapa sih kok ada, kok bisa? Saat itu kan lagi trending banget ya, segitiga bermuda tentang pendulangnya kapal dan segala macam. Saya pengen tahu, ada apa sih di situ? Segitiga bermudanya Indonesia tuh ada di antara Kalimantan sama Jawa kalau nggak salah. Kasih itu jeneng kan? Nggak, di segitiga bermuda yang di luar. Yang di luar negeri? Nih. Serius? Serius. Nggak ada bohong, ini serius. Jadi... Kok bisa balik? Makanya, itu di situ memang benar apa kata Rasulullah, kerajaan jin terbesar ada di lautan dan pusatnya di situ. Pusatnya di segitiga bermuda yang di luar itu ya? Secara batinnya yang saya lihat ya. Ini mungkin nggak masuk akal tapi ngeril. Tapi kalau boleh ngobrol-ngobrol tentang segitiga bermuda yang dimaksud, itu memang ada kaitannya ya? Kenapa kapal hilang, pesawat hilang, semuanya hilang, gara-gara makhluk asal gitu? Iya, ada. Bisa dijelasin nggak sih? Kayak gimana? Kalau secara dijelasin di umum gini, saya belum berani takutnya nanti banyak yang pro-kontra ya. Tapi kalau mau ngejelasin secara detail, bisa datang langsung ketemu, nanti saya jelaskan secara gamblang. Jadi, saya takut sih, takutnya apa? Orang berspekulasi, ini orang halu sih gitu. Padahal itu kan tidak halu. Dalam ranah spiritual itu, ya itu, mahal luas, tidak ada batasan gitu. Iya sih, ya netizen-netizen juga kalau misalnya ada yang nggak sependapat gitu, jangan terus maki-maki orangnya, tuh kasihan gitu. Nggak sih, kalau saya sih fleksibel sih orangnya. Maki-maki atau tidak, itu nggak apa-apa usaha mereka. Anti-buffer gitu ya. Anti-buffer. Ini kan juga, saya juga yakin bahwa di luar sana ada teman-teman dari Jokal yang pernah atau mendalam spiritual pasti tahu. Pasti bisa membedakan, nih orang halu nggak, nih orang real nggak gitu. Banyak kok waktu aku bikin video itu, perkenalan studio ini, banyak yang ngirim pengalaman spiritual-spiritual mereka gitu-gitu. Ada yang sampai disunat sama jin. Ada ya? Wah, gitu. Ada. 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 Oh, sunat sama jin? Jin-nya pakai laser gitu apa gimana? Tapi, gitu sih. Oke lanjut, keluar dari segitiga bermuda. Udah itu. Eh, yang pas di segitiga bermuda, emang rasanya gimana itu mbak di sana? Secara garis besarnya aja ya, ada singgah sana ya. Singgah sana dari... Di bawah lautan atau di atas? Di atas laut. Oh, gitu. Jendengan ke situ naik kapal berarti? Nggak. Kan ruhaniah yang keluar, sukmanya yang keluar. Jadi melesak aja. Oh, badannya di Indonesia tapi... Badannya di sini, tapi ruhnya atau sukmanya keluar ke sana. Bukan kita secara badan fisik ini ke sana, bukan. Oh, kirain badan fisik ke sana, kok bisa balik gitu. Oke. Terus habis itu gimana sih kelanjutannya? Ya, itu sih yang bagi aku berkesan. Tapi untuk yang lain, semuanya berkesan sih pengalaman saya. Cuma kan kalau dijelaskan saat satu-satu, panjang nanti videonya. Panjang ya? Tetap pasti banyak ya. Pasti banyak. Sampai bingung nih. Yang mana nih yang mau gue ceritain gitu. Karena banyak banget. Berarti kalau levelnya si sedian ini udah... Pengalamannya itu udah kayak... Yang tidak bisa dirasakan orang biasa. Kalau kan paling horor, paling udah kayak... Ampir pusing, ya hampir piksan. Nah, kayak gitu doang. Aku masih penasaran tuh setelah sukmanya balik. Yang dirasain setelah melihat kerajaan gitu kan. Itu apa itu, mbak? Kayak, oh I have to do this after I watch that... 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 Maaf, maaf. Maaf, maaf. Kasar maksudnya. Kebiasaan. Abis liat benda seperti itu. Kamu pernah ngalami itu gak sih? Darah rendah, mengi, pusingnya, kayak gitu. Jantungnya duduk-duduk-duduk-duduk-duduk. Pernah gara-gara kebanyakan makan khusus kolesterol. Apa itu? Khusus ayam. Khusus. Itu bikin gak enak badan. Jantungnya duduk-duduk-duduk. Terus lemes semua. Karena ketika kita, sukmah kita setelah dari perjalanan spiritual, Balik ke badan kita otomatis naruh ke badan fisik. Gak capek. Lemes. Worm itu langsung lemes gitu ya? Lemes. Lemes. Jadi kayak, kayak apa yoh? Kayak gak ada tenaga. Terus abis itu jantungnya duduk-dudukan. Kemudian pusing. Pusingnya emak geliut gitu. Emak geliut ada emaknya. Sakit gitu atau kebanyakan? Kenceng kepala nih. Kenceng, berat. Kayak dihih gitu lho. Gitu. Seberapa lama tuh Mbak? Kayak gitu kalau gak sain kayak gitu? Bentar doang gitu. Gak lama. Saya sampai tiga harian lebih kok. Tiga harian? Jarem-jaremnya tuh juga. Gitu. Seandainya saya tidak ter-cover ya saya gak tahu apa yang terjadi dengan coklat saya dan raga saya di dunia nyata. Itu. Makanya kalau orang spiritual itu jangan hanya saklak kepada kemampuan indera ke-6 tapi juga harus punya cover amalan mirip untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita kan berkecimpung di dunia sihir ya di dunia seperti itu tuh kita kalau gak punya tameng dalam artian style atau pelindung selesai. Suka diserang kiri-kanan gitu baik dari manusia maupun makhluk. Kayak gitu. Terus yang aku penasaran nih Mbak kalau boleh tanya. Kalau boleh aja sih. Boleh. Sekarang punya pacar atau suami pendapatnya gimana tuh? Saya jomblo kok. Oh jomblo. Silahkan di add instagramnya cantik loh. Saya jomblo. Dulu katanya punya pacar tuh pendapatnya gimana? Oh pacarnya sama-sama paranormal loh ya. Eh kok tahu sih? Lu Tan tadi ngomong. Oh dukun ya? Enggak kan tadi kan dicerita. Kalau saya mah saya cuma dari kuping aja dengerin. Oh Mbak waktu itu kan aku kan gak ditutup lagi waktu itu. Terus dibuka. Nah itu kok aku sekarang kayak cil-cil aja ya maksudnya kayak. Santai. Karena kan kamu. Bukan aku gak bisa denger-denger lagi kayak gitu. Satu itu kan bukanya sementara. Oh sementara. Satu sementara terus kemudian kamu tidak fokus untuk mempertajam lagi. Setelah selesai udah selesai gitu. Oh harus dilantik gitu ya? Iya toh. Gitu. Saya kan sudah membuka gerbang. Ini tak buka gerbangnya. Brad tinggal kamu. Kamu mau melanjutkan membuka gerbang. Masuk ke dalamnya atau cuma disitu aja gitu. Hmm. Oh harus dilantik gitu ya? Pada dasarnya kamu kan juga tidak punya basic. Basic kayak gitu kan. Basic nyerti. Ya sudah berarti kan. Ada kemungkinan memang tertutup gitu. Bukan karena. Apa ya. Sesuatu hal tapi memang satu. Tidak punya basic. Terus yang kedua tidak mau mendalami ya sudah. Tertutup gitu. Tapi kalau lain waktu pengen dibuka lagi ya udah tinggal buka. Karena kan saat itu kan ibarat kata kuncinya sudah saya buka nih. Kuncinya. Sudah saya buka tinggal nanti. Mau lanjut nggak gitu. Lanjut nggak ya dibuka mata batinnya nggak usah lah ya. Aku disini nanti tidak bisa fokus nonton ya. Terlalu disibukkan dengan penampakan-penampakan nanti. Kalau saya jujur ya. Kalau saya pribadi ibarat kata pengen bisa memilih. Saya pengen jadi orang normal dah. Terus ngapain jadi dukun nggak kan katanya? Karena basicnya udah makomnya seperti itu. Kita mau menghindari takdir. Kita mau menghindari udah jadi jalur kita. Hidupan kita nggak bisa kan. Ini udah kondrat gitu loh. Tapi ibarat kata kalau pengen boleh memilih. Menjadi orang biasa aja yang makin berat. Kalau bisa memilih ya bu. Makanya saya sering lucu gitu. Ada orang yang banyak banget ke DMC. Sis buka mata batin dong. Pengen apa? Saya kan tanya dulu pasti pengen apa buka mata batin. Pengen lihat jin. Tuh nggak enak. Nggak ada enak-enaknya. Lihat jin. Saya pengen ketawa gitu. Kita yang udah kayak gini pengen jadi orang biasa. Mereka yang orang biasa udah dikasih kesempurnaan seperti itu. Malah pengen. Mau jadi yang aneh-aneh gitu. Malah pengen. Satunya kalau saya konten gitu. Terus keluarganya Sis Dian gimana? Katanya tadi basicnya bapaknya nggak punya kemampuan gitu. Tapi dari kakek atau? Kakek dan buyut. Oh buyut. Terus pendapat orang tua gimana tuh? Tau anaknya lu. Anak kok kelenik ngini kipot dokumen bapakku. Kalau dulu sih bapak saya yang angkat ya. Karena saya kan dari kecil ikut bapak angkat. Itu mendukung saya sih. Oh didukung malah ya? Mendukung. Yang penting kamu bisa bermanfaat buat orang ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja gitu. Bapak ngedukung. Tapi yang tidak mendukung adalah ibu kandung saya. Oh ibu kandung gimana? Gak usah kayak gitu ngapain sih gitu. Ya intinya tidak mendukung saya gitu. Terus mantan suami juga tidak mendukung. Mantan suami tidak mendukung? Tidak mendukung. Bilangnya apa? Lucu lagi gini. Jadi saya dulu yang namanya Holwat. Ya Holwat itu menyendiri. Kita beribadah fokus ya. Otomatis kan ada sebuah hadis. Kalau kita beribadah sebagai umat muslim harus pakai wangi-wangian. Bisa minyak wangi, bisa dupa atau bukur. Jadi saat itu saya mau Holwat saya nyalain dupa tuh. Dupa cendana. Eh nggak haru. Saya nyalain jebret. Matan suami saya bilang gini. Penyembah setan itu pernah digituin. Dia bilang penyembah setan. Aduh. Penyembah setan katanya. Itu ada. Terus saya nolong orang saat itu. Pasien saya di Pasuruan saya nolong orang. Dia ngomong tuh gini. Nonton suami saya. Saya nolong orang. Tataman penuh benci banget gitu loh. Dan langsung keluar. Ngebating pintu segala macam. Demi Allah gitu. Itu apa? Ada efek dari Marco Castro? Bisa jadi sesuatu yang menempel. Karena dia kan. Saya juga nggak peduli ke dia ya. Nggak peduli dalam artian. Karena dia juga tidak care dengan saya. Tidak mendukung saya. Padahal saya juga pengen bermanfaat buat orang gitu loh. Mungkin karena ada jinnya. Lihat dia jadi jahat sama saya sih. Mungkin ya. Atau mungkin. Jin kan hal-hal yang negatif nih. Wah ini sis Dian ini nolongin orang ini. Saya tidak mau orang saling tolong menolong. Ya bisa jadi. Ya udah suaminya dipengaruhi. Mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi bener-bener ketika saya menolong orang. Di depan pasiennya langsung. Itu langsung dihima. Keluar. Pasiennya diusir? Wih udah gila. Padahal itu sumber pendapatan ya. Waduh aneh juga nih. Bukan karena cemburu atau gimana? Nggak kan? Karena nggak suka. Oh karena nggak suka ya. Wah mengganggu. Padahal pasien saya kebanyakan ibu-ibu kok dulu. Oh gitu ya. Waduh ibu-ibu tuh gimana ya. Kalo dikituin mah. Gitu ya. Ya pasti lah. Saya juga sebagai perempuan. Lagi minta bantuan ke orang. Tiba-tiba ada yang ngomong. Kayak gitu. Pasti saya udah. Saya ini udah kesusahan. Kenapa ditelakang kayak gini. Gitu ga sih. Ngelongso ga sih. Aku tau rasanya. Tapi lebih parah sih sekalian saya daripada aku. Iya. Kayak gitu. Jadi kalo ada yang menghina saya di sekarang ya. Menghina saya segala macem. Udah nggak mempan. Karena saya udah. Penuh hinaan dari keluarga terdekat. Saya pernah dapet yang lebih. Lebih greget daripada cacian haters gitu ya. Udah dapet yang lebih greget. Kalo boleh tau sih. Apakah. Kan. Kalo boleh tau aja sih. Kalo nggak boleh ya. Nggak usah diperitain. Mantan suami ya. Cerainya itu apa? Gara-gara. Ada pekerjaannya jenengan yang berkecimpung di dunia klinik atau gimana itu? Bisa jadi sih. Tapi. Bisa jadi. Saya menceraikan. Kayakannya. Oh. Jadi. KBRT. Poin poinnya aja ya. KBRT. Satu tahun 8 bulan tidak dinafkai. Jadi saya ke dengan mertua. Mertua saya. Kalau ada orang baik. Tapi kalau nggak ada orang jadi jalan sama saya gitu. Film industriar ya? Iya. Indusiar drama. Itu bener ada loh. Bener ada real life. Saya ngalami sendiri karena. Terus. Satu. Diselingkuhin juga. Oh diselingkuhin. Selingkuhin juga. Karena orang kalau selingkuh kan diem-diem ya. Pagesanya terang-terangan. Terang-terangan? Terang-terangan selingkuh. Telepon sama matanya. Initial R, Initial E. Kalau cuma telepon. Halo gimana kabar? Bisnis gimana lancar? Wah aku juga mau join bisnis itu. Ya bukan selingkuh sis. Tapi gimana-gimana? Dek. Ketemuan. Yang minta pulsa. Itu aku baca sendiri chatnya. Oh gitu. Terus percobaan membunuhan 3 kali. Jadi bagi saya udah tidak bisa ditoleransi lagi. Bahkan sebelum saya cerai. Kemarin. Anak saya yang bungsu umur 3 bulan. Kaki saya yang kiri engselnya dipelintir. Sama mantan suami itu. Dipelintir. Gak bisa jalan dong nanti? Bukan gak bisa jalan lagi. Saya sekarang bisa jalan tapi saya gak bisa lari. Sakit kalau lari. Gara-gara dipelintir? Jalan saya tuh. Jalan saya tuh timpang. Oh my god. Timpang. Gini jalan saya. Serius itu. Efek dari. Itu yang kiri di. Lintir. Tuh. Pilih-pilih ya. Kalau pengenik. Taket dengernya. Aduh. Jadi saya pikir. Ini saya kalau gak ngurus cerai. Saya mati muda nih. Kan seperti itu. Saya cerai bukan karena saya membenci. Enggak. Saya tidak membenci orangnya. Karena beliau pernah jadi bagian dalam hidup saya. Memberikan saya anak-anak. Tapi saya tidak suka dengan kelakuannya. Dengan karakternya. Itu sih. Saya menceraikan diri itu. Karena untuk. Supaya saya selamat. Tetap berhidupan. Tetap merawat anak-anak. Mau perjuangan anak-anak. Gitu sih. Anaknya berarti ikut jenengan? Yang sulung ikut. Bapaknya. Yang bungsu ikut saya. Dua. Cowok-cewek semua atau cowok-cowok semua? Cowok-cewek. Cowok-cewek ya. Cowok-cewek ya. Yang anak pertama cowok ya. Cowok-cewek semua. Ya itu sih. Setelah. Setelah divorce ini. Saya jadi ngerasa. Lebih lega. Lebih lega ya. Lebih enak banget. Ruang geraknya lebih. Gitu. Karena saat saya menikah dengan beliau dulu. Saya tidak diberikan akses untuk bisa komunikasi dengan keluarga. Tidak boleh HP-an. Tidak boleh keluar kemana-mana. Dipingit tau nggak dipingit. Jadi kalau ingin telepon dengan keluarga atau keluarga yang menelpon saya. Itu harus melalui mertua. Itu pun ditungguin di depan. Tidak ada privacy. Kok. Si Trump gak siar banget ya. Dibilang. Saya tuh abis nikah jebret. Ikut-ikut ke rumah. Mantan suami. Pintu kamar tuh dibongkar sama mertua. Dibongkar. Gak tau juga saya. Konsepnya gimana tuh. Dibongkar. Terus cuma ditutup selambu doang. Jadi gak ada pintu kamar saya. Gak dikasih pintu. Ini mertuanya kenapa itu? Mau nginceng ngeliat gitu. Gimana? Ngapain tuh. Aduh. Bener gak ada privacy saat itu. Tekanan-tekanan selama menikah. 7 tahun menikah dengan beliau. Saya pikir kan. Orang pasti bakal berubah sih gitu kan. Gak mungkin orang selamanya jangan kayak gitu. Tapi ternyata yang namanya watak. Karakter. Paten seperti itu. Ya sudah. Selesai. Emang pacarannya dulu kalau boleh tahu berapa lama? Saya gak pacaran. Oh langsung. Dijodohkan saat itu. Oh jodohkan ya. Nikahnya tahun berapa tuh mbak? Kalau boleh tahu. Nikahnya 2014. 2014 ya. Emang 2014 masih awesome ya jodoh-jodohan gitu ya? Saya tuh dulu. Ceritanya sih gak nyangka sih lucu aja gitu kan. Zaman dulu kan ada BBM tuh. Gitu. Kalau kita kan berbagi pin kan udah normal tuh. Tapi kalau nomor kan gak bisa. Gak kayak sekarang kan gitu. Dulu ngasih pin BB gitu kan. Dulu beliau ngechat saya di Facebook. Kenalan. Minta nomor maksa gitu. Saya kasihlah nomor bapak saya. Bapak angkat saya. Mungkin bapak saya geram diteleponin terus sama matang sabi saya. Ditantanglah sama bapak saya. Udah kalau kamu ngomong serius sama Dian datang ke Banyuwangi gitu. Itu hari Kamis bapak aku. Abis tuh bapak aku ngomel-ngomel. Dengan bahasa khas Banyuwangi. Mata hero segala macem lah. Mata hero apa itu? Matamu. Mata hero. Mau Banyuwangi uneh-uneh aneh ngeudoh. Ya. Pokoknya dikata-katanya. Nomor aku buat kasih nasabah saat itu kan. Kenapa aku gitu. Kalau ngomong-ngomong, telepon aku terus. Kata bapak aku. Terus biarin lah gitu kan. Itu hari Kamis. Hari Minggu dia dateng. Sama pak D-nya. Sama sopirnya. Tiga orang. Aku kira kan. Oh yaudah mainan doang. Biasa aja kan. Main-main doang. Minggunya lagi tanpa ada kabar-kabar. Dia bawa satu ploton. Ada bis. Ada elef. Ada mobil pribadi. Itu sampai parkir sepanjang jalan desa saya itu. Buat ngelamar. Tanpa ada ngomong-ngomong nih gue mau ngelamar Gian nih. Besok gak ada. Langsung dateng aja. Dari Minggu dateng pertama sama pak D-nya. Besok Minggunya sama keluarga besarnya. Oh my god. Ada ya ternyata kayak gini. Ada. Mulai dari awal. Padahal saya punya cowok saat itu. Oh punya cowok. Terus gimana? Ya cowok aku tak putus tau. Aku dengan nangis sesungguhkan. Bapak aku ngomong. Lih putus sampe Dian. Ya Dian harus dilamar uang. Wah hatiku sakit. Padahal aku pacaran udah 3 tahun saat ini sama dia. Tapi itu udah jadi paranormal kan. Waktu sebelum nikah dulu. Sudah jadi. Tapi karena. Diterpah kehidupan seperti itu. Kan kita udah gak mikir mau jadi paranormal kah. Para tidak normal. Kan kita gak mikir gitu. Yang penting. Kita sehari-hari bisa hidup. Bisa selamat. Saat itu aku yang aku rasakan ya. Udah gak mikir. Jadi paranormal segala macem. Paranormal ini kan. Dianggap sama orang-orang itu kan. Punya kekuatan. Atau kemampuan yang. Di atas. Katanya kok. Sampai bisa terawang juga. Emang waktu nikah dulu. Gak ketawang apa ini. Nih orang. Gak baik. Backgroundnya atau gimana gitu. Gak ketrawang. Karena aku. Gak fokus disitu saat itu. Oh gak fokus disitu. Gak fokus. Jadi kegiatan saya tuh. Teralihkan dengan agensi. Segala macem kegiatan saya. Jadi saya tidak. Fokus disitu. Ada pun pasien pun. Pasien saya paling. Cuma datang ke rumah. Konsultasi selesai. Saat itu. Jadi saya tidak. Tidak terfokus untuk. Melangkah di jalan. Ini mulai saat itu. Saya di spiritual. Enggak gitu. Saya normal. Kayak orang biasa. Melakukan aktivitas. Tidak terkecoh dengan. Walaupun saya lihat ini. Ada. Ada. Kerasaan ini. Atau. Feelnya. Ngerasa. Bahwa ini. Ada sosok. Habisnya dia. Atau ada apa. Karena saya gak fokus disitu. Saya fokus di kerjaan saya. Mata hidup. Karena saya tidak dibiaya oleh. Apa ya. Secara keuangan saya. Independent. Gitu loh. Jadi gimana saya. Caranya. Saya bisa mencukupi kebutuhan saya. Saat itu. Kalau aku lihat instagramnya. Sis Dian. Kan. Sama. Dulu kan. Gambar-gambar ya. Lebih juga gambar. Itu. Ada beberapa gambar yang. Aku lihat. Kok. Ini realistis banget ini. Itu tuh. Gambar-gambar kayak gitu tuh. Emang. Karena emang jiwa seni. Atau. Ada. Pencerahan. Atau. Penampakan. Atau gimana. Akhirnya digambar. Kalau dulu saya. Saya memang. Hobi. Menggambar dulu. Dulu. Tapi kemudian. Saya tidak. Melanjutkan. Hobi. Jadi agak kaku tangannya. Agustus 2018. Saat saya di Pasuruan. Barengan. Barengan. Dengan saya. Ketemu dengan batu. Matadewa itu. Satu bulan. Setelah ketemu dengan batu. Matadewa. Pertengahan Agustus 2018. Saya. Kok ada. Keinginan. Kok pengen ngegambar. Tiba-tiba. Pengen ngegambar. Tapi. Gak. Saya. Langsung. Kerja. Gambar. Enggak. Ada keinginan. Timbul lagi. Keinginan. Hingga. Suatu saat. Datanglah. Kodam saya. Kodam. Muncul. Maksudnya. Namanya. Kinanti. Kinanti. Cewek berarti. Cewek. Perempuan. Wujudnya. Dari. Dari selatan. Terah dari. Itu kodam leluhur. Dari. Menitis. Dari. Leluhur saya. yang memang. Hiblat. Spirituanya. Selatan. Datang. Memperkenalkan dengan nama Kinanti. Menjelaskan bahwa dia kodam. Terus. Adalah keinginan. Dia pernah ngomong seperti ini. Kenapa sih. Kamu tidak. Memanfaatkan bakat kamu. Kamu kan bisa menggambar. Kamu juga bisa melihat. Kenapa gak kamu pinjamkan mata kamu. Melalui gambaran kamu. Hmm. Terus. Aku pengen. Tanya nih mbak. Terkait luar pulau. Itu. Emang. Panggilan. Orang. Atau gimana biasanya. Disuruh ngapain mbak. Klien saya. Kebanyakan orang-orang. Memang. Kayak. Menteri-menteri. Oh. Bukan. Non sewu ya. Bukan saya membuka kartu. Tapi memang. Rata-rata. Menteri kan butuh backup. Dari segitnya. Kemudian dari. Usahanya. Bahkan. Ada juga menteri yang. Sudah punya suami atau istri. Minta dibuka auranya. Atau diputer giling. Dengan pasangan yang lain. Itu ada. Puter giling maksudnya? Pelet. Pelet. Oh jadi. Biar dia bisa dapat. Cowok lain atau cewek lain gitu. Serius itu. Apa? Serius? Orang besar masih mikir kayak gitu ya? Masih. Terus dia curhat nggak? Itu gara-gara apa itu kok dia? Ini secara umum ya. Baik ke pelaku laki-laki atau perempuannya. Karena kan mereka satu jarang di rumah. Mereka di ibarat kata dirumat. Dirumat sama asisten. Otomatis kan yang tahu kebiasaannya. Yang tahu kebutuhannya. Itu kan lebih hafal asistennya. Daripada suami atau istri masing-masing. Nah itulah. Seperti pepatah. Tresno jalaran sakong gelipet tadi. Tresno jalaran sakong gelipet. Tresno jalaran sakong gelipet. Tresno jalaran sakong gelipet. Dari kemana-mana bareng dengan asisten pribadi masing-masing. Timbul cilok. Timbul. Yang namanya asistennya otomatis kan satu room. Kalau dinas loh ya. Di hotel satu room. Satu room. Tidur bareng walaupun bednya sendiri-sendiri. Yang namanya satu room. Laki-laki perempuan. Oh jadi asisten ini gak melulusan sama jenis. Tapi beda jenis gitu. Beda jenis. Oke terus terus. Gitu. Laki-laki perempuan. Siapa yang tahu kan yang namanya. Orang ketiga kan. Saiton gitu kan. Orang ketiga Saiton. Gitu. Terjadilah. Terjadilah hubungan. Melalui. Melalui. Ya kayak kita misalkan ya non sewu ya. Ngobrol dari. Si mentrinya dengan asistennya ngobrol seperti ini. Tiba-tiba ada rasa. Non sewu maaf ya. Kok ganteng asistennya gitu. Kok horny. Oh gitu. Kok horny. Awalnya kan iseng-iseng. Hevan doang. Dari Hevan itu ada salah satu yang baper. Oh. Nah itulah minta di filter film. Dan rata-rata yang baper malah menterinya. Gitu ya. Kadang mikir sama orang-orang gede gitu ya. Kok masih ya. Tapi kalau di. Jangan di judge deh. Kita kayak. Mikir. Oh dia sama aja manusia. Ya iya sih. Tidak bisa meremehkan. Kata. Love itu tadi. Love kan sama horny kan ya. Beda-beda. Tipis gitu lah ya. Sekatnya tipis banget. Ah gitu ya. Ya mungkin dia kesepian kali. Ya itu. Kalau kita kelaparan dia kesepian. Itu tadi gitu. Serius. 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 Tuh. Wow. Bahkan. Bahkan saya ada. Ada pasien. Laki-laki. Sis. Mbak Sis. Bisa minta tolong. Saya pikir kan pelet-pelet udah biasa kan bagi saya kan. Nyatet orang. Saya tuh udah lama banget gak main kayak gitu. Oke. Nyatet orang gitu. Saya iseng lah tanya. Berarti berapa bapak? Berapapun yang saya bilang namanya saya berarti bayar. Itu sesama. Untuk membunuh sesama. Yang dia buatannya sama. Itu. Pejabat biasa atau pejabat yang satu kabinet gitu atau gimana? Satu. Instansi. Satu instansi. Terus saya ngomong iseng kan. Iseng ya. Satu instansi. Berani gak? Nomor rekening berapa? Itu bener itu. Padahal saya iseng ngejawab. Satu instansi. Berani gak? Nomor rekening kirim. Terus dia kirim bener? Enggak. Saya enggak. Kalau saya berani kayak gitu. Saya enggak naik motor kesini Wak. Oh iya iya. Fortuner mobil saya udah. Saya enggak ngambil. Saya enggak ngambil. Saya enggak ngambil demi Allah. Saya enggak ngambil. Itu dari hati karena I don't want to kill somebody atau? Ya udah. Gini. Alasan saya ke Semarang itu menjauh dari Banyuami adalah memang dari keluarga saya memiliki keterikatan keiluman hitam. Sebenarnya jujur. Makanya saya melencung. Bahasa melencung apa ya? Menyerong. 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 Memisahkan diri. Intinya. Memisahkan diri. Satu agar saya tidak terbebali dengan keterikatan keilmuan. Karena yang namanya ilmu hitam itu teman-teman pasti yang paham. Pasti tahu bahwa keilmuan hitam kalau tidak digunakan kepada orang itu kena diri sendiri. Kok gitu? Makanya kenapa di Kun Sacati itu tidak pernah berhenti tidak menyantet. Karena kalau dia berhenti kena ke dia makan sendiri keilmuannya. Serem ya ternyata ya? Anda harus santet orang setiap seminggu sekali gitu. Kalau tidak ke diri anda. Harus keluar. Keilmuannya harus tersalurkan. Harus ada yang jadi korban. Entah binatang, entah apa itu harus ada. Kayaknya kalau punya ilmu santet enak kayak gitu ya. Kan yang nipu kan banyak ya. Tembaknya yang nipu-nipu gitu. Masalahnya banyak yang sekarang. Banyak spiritual karbitan. Oh banyak yang karbitan. Itu gimana itu? Ya karbitan nggak bisa apa-apa. Cuma model ngomong doang. Oh aku bisa santet gitu kan ya. Ya iya sih ya. Sekarang banyak yang kayak gitu ya. Makanya banyak yang protes juga itu. Loh saya mikir. Saya tuh kalau pengen kaya udah dari dulu mungkin. Kalau mau kayak gitu ya. Tapi saya pikir ikut lagi. Enggak deh gitu. Apa sih artinya satu M. Kalau kita. Kalau satu M tuh tidak menjamin. Kita bakal selamat. Anak-anak kita bakal selamat. Anak-anak kita bakal selamat. Anak-anak kita bakal selamat. Gitu kan. Ngebunuh orang loh Wak. Ngebunuh orang. Ini manggil Pak nggak apa-apa ya. Ngeplas. Kan Wak sekarang tuh. Udah jadi kayak mas mbak gitu. Panggilan akrab gitu. Ehm. Satu M. Eh. Enggak wis gitu. Enggak usah wis. Maaf Bapak. Saya tidak main seperti itu. Cari orang lain aja. Saya bilang tipe saat itu. Yaudah. Padahal saya ngomong. Satu M. Berani nggak kirim nomor rekening? Berarti kan dia sudah. Mempersiapkan ada duit satu M disitu. Iya sih. Satu M cuy. Cuman buat nyantet orang. Tuss. Gini langsung mate. Lalu dapet cing. Auto tajir. Tapi ya besok-besok abis dapet duit gitu. Tiba-tiba pulang kecelakaan gitu kan. Makanya bisa aja kan. Waduh ya. Surah dulu ya. Saya waktu itu. Menerima mungkin. Saya dapet gelar. The Pawang of Santet. Oh iya. Bukan Pawang hujan. Pawang hujan ya. Pawang santet ya. Langsung-langsung terkenal gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Sis. Si. Sis Dian. Pengen nggak sih. Jadi kayak dukun-dukun yang. Kayak terkenal-terkenal gitu kan. Kemampuannya. Atau kayak si Pawang hujan. Yang kemarin viral di. Mandalika tuh. Pengen-pengen gitu nggak. Untuk entertain. Atau untuk apa. Karena mereka kan rata-rata permainan entertain. Oh entertain. Oh entertain. Kalau untuk entertain nggak apa-apa ya. Kalau untuk entertain sih. Gak apa-apa. Kalau kayak gini. Enggak. Berarti saya. Apa ya. Memunafiki keilmuan saya dong. Ya enggak. Kalau entertain kan. Berarti kemampuannya nggak usah dipakai. Cuma acting dong. Ah tetap pakai. Jangan-jangan sekarang. Dukung-dukung kayak teman-teman saya juga. Kalau untuk entertain kan. Aku juga pakai. Kemampuan spiritual. Sis Dian nggak tahu. Karena aku punya kemampuan spiritual. Masa? Ini di sini nggak ada apa-apa. Tapi di kamera ada rasingannya. Oh gitu. Terus. Terus. Ibarat kata dipresentasi persen. Dipresentasi persen. Antara spiritual asli. Pure menggunakan kemampuan spiritualnya. Itu cuma 30% paling. Yang lainnya udah di setting. Udah di briefing. Makanya ketika saya masuk ke. Kalau saya disuruh masuk ke dunia entertain seperti itu. Memang menggiurkan. Ya baik dari. Kita bisa langsung budget namanya. Duitnya juga. Tapi saya berarti. Saya zolim dengan keilmuan saya dong. Saya menafik dengan keilmuan saya dong. Pernah kalah sepurwa nggak? Baru kemarin ya. Baru kemarin ya. Baru kemarin ya. Baru kemarin kalah sepurwa. Kemarin itu kapan? Agustus. Tahun kemarin. Oh 2021. 21 Agustus 21. Terus dapet apa di alas kemarin? Dapet pering petok. Apa itu? Bambu. Bambu yang ruasnya saling ketemu. Itu katanya. Orang-orang spiritual bisa. Itu apa. Buat. Kaya katanya. Dapet pering petok. Terus. Dapet. Kentongan pemanggil kuntilanak. Kentongan pemanggil kuntilanak? Bisa datang beneran? Bisa datang beneran. Bisa dibuktikan nanti. Datang aja ke panji. Ke rumah. Itu barangnya yang punya panjinya atau jenengan? Sama-sama. Karena kita namanya bareng-bareng. Jadi bentuknya seperti bambu saat itu. Bambu. Bambunya bentuknya unik. Memang ada sosok jinnya di situ. Jadi ketika diketuk dengan irama. Tuk-tuk. Tuk-tuk gitu tuh. Kuntilanak pada datang. Terus keluar suara kayak sebelumnya gitu sih. Iya. Pasti. Sampai wujud ya kalo tenaganya mudah-mudahan kuat. Iya. Boleh nih. Mau ngecam sama aku? Boleh, boleh. Aku. Nanti saya bawa. Oh mantep, mantep, mantep. Nah. Ah. Tapi kalo misalnya bambu petok yang tadi itu ya kan kan bisa bikin kaya ya. Ya. Mitosnya. Mitosnya. Gue begini-gini aja nih. Ngapain pake bambu petok? Orang sisdian aja. Tadi diceritain katanya ditawar satu. M tuh coba. Gitu doang. Terus akhirnya bambu petoknya itu sisdian bawa atau? Ada di rumah. Oh sisdian yang bawa sendiri berarti. Di rumah. Bukan di Panji ya? Ya di Panji. Karena kan rumahnya bersebelahan. Tapi di rumah saya maksudnya kampungnya. Kendongannya juga posinya di rumah itu kan? Iya di rumah. Boleh, boleh. Boleh, mantep dong. Di rumah. Dibuktikan aja nanti. Saya ditantang. Bukan saya ya yang nantang ya. Bukan saya ya dia ya. Boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati. Oke sisdian terima kasih sudah mau datang ke studioku yang ala kadernya ini. Aku punya sesuatu sebelum kita tutup video ini. Ini kenang-kenangan aku bikin tadi malem. Saya terima. Let's explore. Kita explore lagi. Boleh. Itu kalau misalnya ini netizen di komen nanti bilang. Nge-camp sama sisdian. Nge-camp sama sisdian. Buktikan apa. Boleh. Kentongan. Boleh. Saya yang menantang Jokal. Oh dia yang menantang saya cuy. Kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian memang ingin ya. Soalnya pribadi aku juga ingin. Kita ingin tau. Oke lah teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Terakhir nama aku cuy. Saya sisdian. I'll catch you later. If you like . Terima kasih.